Nah, terus ini aku mau bahas penulisan dalam bagian pengalaman kerja dan pendidikan, kayak gitu ya. Jadi, di pendidikannya Kak Anissa ini tadi, boleh di-zoom. Nah, ini kan dia cuma nulisnya bisa diisi dengan menjelaskan bidang jurusan disiplin yang ilmu yang dibelajari dan nilai atau IPK yang diraih dari pendidikan tersebut. Kayak gitu ya. Nah, kalau aku boleh saran, itu jangan kalian cuma nulis kayak mempelajari ilmu komunikasi, tt. Terus habis itu IPK 3,5, tt. Terus habis itu dibawanya aktif dalam BEM fakultas, tt. Nah, jelasin guys. Jelaskan yang kayak tadi aku bilang. Jelaskan pencapaian dan tugas kamu selama kamu di masa pendidikanmu atau di pekerjaan itu dengan baik. Kayak gitu. Jadi, kalian bisa jelasin. Kayak gini contohnya. Misalnya kamu di sebelah kanannya, Kak. Tolong digeser. Nah, kayak gini. Dia di work experience-nya menjelaskan, benar-benar jelasin. Let the transition to a paperless practice by implementing an electronic booking system and a faster. Jadi, dia ini di software engineering intern, ternyata dia menjadi mengepalai untuk atau mengelit atau mengoperasikan untuk paperless practice dan mengimplementasikan booking secara elektronik dan lebih cepat. Ternyata dia juga nyantumin nih. Reduce cost of labor by 30% and office overheat by 10%. Kayak gitu. Dan ini bisa disesuaiin sama teman-teman. Misalnya kayak dari aku komunikasi, aku bisa bilang kayak experience aku di kampus pernah menjabat sebagai ketua BEMFISIP UNER 2022 dengan mengepalai dan sukses untuk menjadi ketua selama dua periode dan sebanyak 50 anggota. Misalnya kayak gitu. Jadi, tetap cantumin pencapaian secara kalian secara kuantitatif. Jadi, secara angka-angka yang bisa dinilai dan terukur sama HRDO. Ternyata Kak Eka ini pernah jadi ketua BEMFISIP selama dua periode. Terus, anak-anaknya yang dipimpin ternyata 100 orang. Cukup banyak ya. Kayak gitu. Nah, juga mungkin Kak Aisyah. Kayak, oh Kak Aisyah ini pernah menganalisis data, 25 ribu data, kayak punyanya si yang ETS ini. Analyze data from 25 ribu monthly active users and use outputs to guide marketing and product strategies. Jadi, terukur guys. Jadi, kasih ukuran atau pencapaian kalian dalam bentuk AK. Nggak perlu, Kak, aku rasanya nggak pernah punya pencapaian deh. Kayak gitu. Rasanya kok aku di kantor kan biasa-biasa aja. Nah, kalian di kantor misalnya bikin laporan keuangan. Menurut kalian kayak biasa aja. Tapi ternyata setelah di kuantitatif, misalnya mengkonsolidasi data sebanyak 25 ribu data per bulan dengan menggunakan sistem apa. Kayak gitu. Nah, itu kan sesuatu pencapaian-pencapaian yang sebenarnya nggak kalian sadari. Tapi kalau dimasukin CV itu bisa oke banget kalau pakai pencapaian-pencapaian kuantitatif seperti ini. Nah, oke. Jadi, ini juga bahwa, ini pengalaman kerjanya dia, si Anissa ini juga salah ya. seharusnya 2020 sampai 2017. Jadi, jangan 2017 sampai 2020. Itu kan kebalik gitu ya. Terus, habis itu, ini juga dia perusahaannya, sorry, 2017 sampai 2020 ini nggak apa-apa sebenarnya. Tapi, dia nggak nyantumin bulannya. Kayak misalnya, 2017 itu kan bisa Januari sampai Desember. Kayak gitu. Oh, berarti asumsinya, kalau kayak gini HRD yang baca, berarti asumsinya di tahun 2017, Kak Anissa kerja di dua perusahaan. Karena dia di 2015 sampai 2017, dia di RS Harapan Baru. Terus, 2017 juga sampai 2020, dia di perusahaan X. Nah, makanya perlu untuk kita nyantumin bulan, kayak Desember 2015 sampai Januari 2017. Terus, kita lanjutin di sini Februari 2017 sampai misalnya Januari 2020 di perusahaan X. Kayak gitu. Karena kalau kayak gini, asumsinya Kak Anissa ini pernah kerja di dua perusahaan. Kayak gitu, guys. Yang lakukan bersamaan gitu ya. Betul, betul. Nah, untuk bagian kemampuan, ini juga aku masih lihat, waktu nge-review CV teman-teman itu, banyak yang pakai bulet-bulet, atau pakai persenan, atau pakai garis strip-strip, kayak gitu. Nah, itu lebih baik dihilangkan aja, teman-teman. Karena apa? Karena ini ukuran dari siapa? Kayak gitu kan. Ini kan kita yang ngukur, tapi orang lain belum tentu menilai skill komunikasi kita cuma empat. Jangan-jangan skill komunikasi kita ternyata jelek banget. Kayak gitu. Nah, ini kan kayak nggak bisa terukur, dan kita akhirnya nggak tahu. HRD nggak bisa tahu nih. Kayak, oh, ini tuh anak ini, sebenarnya ukurannya seberapa sih? Loh, kok teamwork-nya cuma empat dari lima? Berarti lumayan nggak bagus dong. Kayak gitu. Terus skill komputernya kok tiga dari lima? Berarti kurang oke, ah, tolah, ah. Kayak gitu kan. Nah, lebih baik nggak usah dikasih bulet-bulet kayak gini, atau persen-persenan. Lebih baik ya udah tulis aja kayak komunikasi, kemampuan komunikasi, terus kemampuan komputer, misalnya bisa Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, terus komunikasinya ini juga lebih spesifik, misalnya MC, moderator, voiceover, dan lain sebagainya, itu better. Daripada kamu nulis kayak cuma komunikasi empat, analisisnya tiga, berarti aku nggak bisa analisis banget. Kayak gitu. Terus habis itu komputernya tiga, oh, berarti aku komputernya biasa-biasa aja. Kayak gitu. Nah, tapi kan HRD yang ngelihat, berarti kayak nggak ada ukuran yang disepakati bersama nih, sampai mana sih kalau titiknya tiga atau bintang, biasanya pakai bintang-bintang juga kan, bintangnya tiga, itu tuh kemampuannya sampai seberapa. Kayak gitu kan. Lebih baik kalau teman-teman punya sertifikasi dari BNSP, terus sertifikasi TOEFL, IELTS, itu kan yang memang ukurannya sudah disepakati oleh dunia, disepakati bersama, disepakati oleh suatu negara. Itu makin baik lagi kalau kalian taruh yang seperti itu. Jangan yang kemampuan-kemampuan yang sebenarnya ukurannya ini kita bikin sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi kalau punya bagian, terus kak, bagian kemampuan ini aku tulis apa? Lebih baik kalian bagi jadi dua. Kayak soft skill dan hard skill. Misalnya soft skill-nya adalah kita bisa voiceover, bisa MC, bisa moderator, bisa misalnya mengaudit kayak gitu-gitu. Nah, itu lebih baik ditaruh di bagian soft skill, tapi tanpa pakai bulat-bulat kayak gini. Terus habis itu di bagian hard skill, oh kak, aku bisa mengoperasikan Canva, bisa ngoperasiin Microsoft Office, Excel. Terus habis itu aku juga bisa mengoperasiin Adobe Illustrator, Photoshop. Nah, itu masuk ke hard skill. Kayak gitu, teman-teman. Terus habis itu di bagian-teman.